Hanya kerana yoyo tiru cara Nabi Musa jalan, Allah muliakan hidup dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam hidup Allah SWT Dijawahkan dari segala merabah yang melapetakan bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbul Alamin Oke guys, sudah lama sekali saya tidak mereaksen ceramah-ceramah yang lawak seperti itu Ataupun ceramah-ceramah yang bisa menambah ilmu pengetahuan kita Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu Saya ada channel kedua yaitu Cak Mujib TV Di sana banyak sekali video-video reaction tentang ceramah-ceramah Ustadz di Malaysia maupun di Indonesia Seperti itu guys Nah, di sini kita akan mereaksen sebuah video daripada Ustadz Badlisya Allahuddin Di channel Tazkira Ustadz teman-teman sekalian Kisah pelawak zaman Firaun yang bernama Yoyo Ternyata di zaman dulu juga ada Apalagi di zaman Firaun ya kan Di zaman Firaun ada pelawaknya guys ya Untuk menghibur mungkin seperti itu Nah, langsung saja saya sudah penasaran Jangan lupa terlebih dahulu like, share, komen, dan subscribe-nya Buat teman-teman semua yang baru berkunjung ke channel ini Karena insya Allah hampir setiap hari kita upload video Nah, jom kita tengok videonya guys Let's go! Okay Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi Kama yang bagi li jalali wajikal karim Wa li azhimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika Wa rasulika nabiyil ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Nawaitu ta'alluma wa ta'lim Wa tazakura wa tazgir Wa nafa' wal intifa' Wa alifadah wa istifadah Wa alhasa' ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi Wa doa ilal huda Wa dalalah ala al khair Ibti'gha'awajhillah wa mardhati'i wa kurbihi wa sawabihi Lillahi ta'ala Allahumma raddina biqada'ika Wa sabirna ala bala'ika Wa auzi'na syukra ni'ma'ika Ya Allah jadikan kami redha menerima takdirmu Jadikanlah kami sabar menerima ujianmu Dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada ni'ma Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis Yang hormat Datuk Indra Muhammad Syahar bin Abdullah Yang bahagia Encik Muhammad Firdaus bin Mansur Timbalan Pengarah Wilayah Felda Wilayah Kuantan Yang hormat Datuk Sapariah binti Awangah Pengurusi Gabungan Gerakan Persatuan Wanita Felda Wilayah Kuantan Yang saya hormati juga Saudara Azri Bahtia bin Abdul Aziz Pengurusi Majlis Belia Felda Malaysia Wilayah Felda Wilayah Kuantan Yang saya hormati juga Tuan Rumah Yang hormat Datuk Muhammad Bakri bin Abdul Majib Timbalan Pengurusi Kami Anak Felda Dan juga Pengurusi Masjid Sultan Ahmad Syah Felda Bukit Go Selanjutnya Pengurus-pengurus rancangan Kepimpinan-kepimpinan rancangan Tuan-tuan guru para alim ulama' para haba'ib Muslimin-muslimat ajrin-hajirat Tuan-tuan puan-puan, 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 puan-puan dan puan-puan Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian Amin Pertama syukur kehadirat ilahi Kita pada kesempatan pagi ini dapat bersama-sama dengan Timbalan Menteri Keuangan 1 Bukan senang dapat berada bersama Timbalan Menteri Keuangan 1 Bukan senang maksudnya Beliau berada pada portfolio yang begitu mustahak sekali dalam tanah air kita Alhamdulillah banyak nasihat yang telah beliau berikan kepada kita sebentar tadi Khususnya dalam persediaan kita menghadapi hari-hari yang mustahak pada masa mendatang Saya syukur kehadirat ilahi dapat menyampaikan syaraan di Majlis Sultan Ahmad Syah Bukit Goh ini Kali terakhir saya ceramah di sini kira-kira 2374 hari yang lalu Yaitu hari Rabu 13 April tahun 2016 Oh lama banget Mereka pagi ini genak 6 tahun 6 bulan Dan saya percaya tuan-tuan pun dah tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu 6 tahun lama saya Awak tak beranak lagi 6 tahun Masa tu kita bercerita tentang pentingnya menjaga hubungan kejeranan Ini dah disebutkan oleh Yaumat Datuk Indra sementara tadi Pagi ini saya diminta sempena sambutan Mordoroso Menyampaikan tajuk seperti yang diminta oleh Pilda Wilayah Iaitu tentang kejayaan dalam keberkatan Hadirin hadirat sekalian Dalam dunia ni Nabi ada ratusan ribu Nabi bukan seorang je bukan Nabi kita je ada ratusan ribu Berapa ratus ribu tu berapa jumlahnya Abu Umamah radiyallahu anhu cerita Pernah Abu Zal tanya pada Nabi Ya Rasul Berapa jumlah sebenar Nabi-Nabi ni Ya Rasulullah Nabi jawab jumlah Nabi-Nabi Jumlah Nabi-Nabi ada 124 ribu orang Dan daripada jumlah itu 315 diantaranya adalah para Rasul Jaman Ghafirah Jumlah mereka banyak sekali Kata Nabi Hadis riwayat Imam Ahmad Namun tuan-tuan Banyak hari antara hari Takkan semulia hari Jumaat Banyak Nabi antara Nabi Takkan semulia Nabi Muhammad Allah Banyak reduk perkara reduk Reduk alamat hari nak hujan Banyak hidup perkara hidup Cara hidup Nabi Muhammad Sentiasa jadi teladan Gemur takbir di subuh hari Semayang awal jadi amalan Rasul terakhir takkan ada ganti Peribadinya lah yang kekal Jadi ikutan Tapi pagi ni kalau kita nak cerita Semua akhlak Nabi memang banyak Akhlak Nabi memang banyak Jaring puput merata-rata Campur bilik ke dalam pukat Keringlah laut menjadi tinta Takkan tertulis Semua akhlak Nabi Muhammad Nabi ni banyak akhlak mulia Tawaduk, pemalu, sidik, amanah, tablik, patonah Tabah, syukur, pemaah, bertakwa, istiqamah Ikhlas, fushuk, zuhuk, lemah-lembut, bijaksana Kona'ah, berani Dan macam-macam Cuma pada pagi ni Kita ingin pekecikkan Atau nak kecikkan skop perbahasan kita Salah satu daripada akhlak Nabi adalah Suka bersedekah Kata para ulamak Dari ratusan sunnah Nabi Ada tujuh sunnah yang Nabi tak pernah tinggal Yang kalau kita umat yang sayang dia Kita kena buat tujuh amalan ini Pertama, tahajud Nabi tak tinggal Kalau Nabi terlepas semayang tahajud Nabi kotak Artinya Nabi memang semayang tahajud Yang kedua, Nabi tidak meninggalkan semayang jemaah di masjid Khusus untuk laki-laki Perempuan tidak Perempuan tempat terbaik semayang di rumah Di masjid boleh Tapi dia akan mendatangkan banyak perkara-perkara lain lah Anak-anak tak makan Kenapa jadi susah Nenek musim terawih Suami buat 8, dia buat 20 Satu kerja, nunggu hotel motor, dia habis semayang Kuat betul semayang isteri Suami dia duduk murah lah Jadi dia perempuan semayang afzal di rumah Laki di masjid Yang ketiga, Nabi sentiasa berada dalam keadaan Berwuduk, ada air semayang Yang keempat, Nabi beristighfar setiap masa Yang kelima, Nabi jaga semayang doha Yang keenam, Nabi baca Quran setiap pagi Ataupun setiap hari Dan yang ketujuh, Nabi bersedekah tiap hari Sebab itu bagi kita, umat Nabi yang cintakan pada baginda Seboleh mungkin, kalau tak dapat ikut seratus peratus Tiru pun jadilah Dia beza Ikut dengan tiru lain Ikut seratus peratus, tak terikut Tak terikut Tuan-tuan sanggup ikut Nabi seratus peratus Tak sanggup Contoh, apa Nabi makan, tuan-tuan makan Kita perut nasi Nak makan cara Nabi Nabi makan buah kurma Tuan-tuan sanggup makan buah kurma hari Tak sanggup Tak sanggup Kurma ni kalau Nabi dia suka makan kurma ajwa Kurma ajwa, Nabi suruh makan sehari 6 biji Siapa makan 6 biji kurma ajwa sehari Orang tu akan selamat pada kena seher Itu ada hadisnya Tapi kurma ajwa ni Dia tak boleh makan lebih Ajwa kalau makan terlampau lebih Boleh botok kepala Gugur gambar Apa sebab? 100 grand 15 ringgit Guga ni Memang botok kepala Beli Baik tu yang Muhammad bila-bila pun Kalau sponsor buah kurma Tak pernah bagi ajwa Betul, betul Dengan YBYB tu botok sekali Saya dulu jabatan agama di Pekal Parlimen Pekal mesej tu Yang Muhammad Dr. Seri Najib lah Jadi dia pun bagi kurma semua Masjid surau ni Parlimen Pekal Tapi tak pernah hayat dia bagi ajwa Ajwa mah Sekotok tu kat 5-6 ratus Sebab itu orang balik umrah Semua buat balik kurma ajwa Tapi ada nak beri korang? Tak, dia sorok buat katil Tetamu datang dia bagi kurma Bodoh-bodoh Kurma ajwa tu beli di Madinah pun 100 lebih Itu taruh pegang janggut dah tu Pegang janggut Pakistan tu dapatlah 120 Mahal Ajwa Ajwa Jadi ada sunnah Nabi yang kita tak boleh ikut 100% Tapi kita tiru sajalah Maknanya Nabi makan kurma ajwa Kita makan nasi Tiru cara Nabi makan Nabi makan ajwa tangan kanan Kita makan tangan kanan Nabi makan baca bismillah Kita baca bismillah Meniru perbuatan Sama juga pakaian Nak pakai jubah semua macam harap Tak mampu kita-kita kerja Kita ada pakaian kerja Ada uniform kerja Orang pergi kelawat ada pakaian kelawat dia Orang nak menyelam ada pakaian menyelam dia Kita tak dapat 100% nak ikut serban jubah Tiap-tiap hari Tapi tak dapat ikut Tak apa Tiru Tiru tak mana Nabi tutup kepala Kita tutup kepala Nabi tutup aurat Kita tutup aurat Pakaian tak mustahak Yang penting jangan sombong Betul Pakai jubah serban Tapi mulut tak ada insuran Tak guna juga Biar pakai macam kita Tapi tawaddam Itu mustahak Itu yang saya maksudkan Nabi ni Tak dapat ikut Tak apa Tiru pun jadi Bagi Tuan Arab kata Menirulah kamu Walaupun kamu takkan serupa dengan yang ditiru Kerana meniru orang yang hebat Itu juga adalah kehebatan Nabi tak makan nasi Kita makan nasi Silakan Tapi tiru cara Nabi makan Jangan mentang-mentang dapat duit banyak Makan western Tak nak nyuap tangan kanan Kau orang kita Mengada-ngada Duit lebih sikit Makan western Tak makan nasi Western order Chicken chop Oh tak mudahlah Bila makan western Nyuap tangan kiri Ngada-ngada Pisau tangan kanan Gerpu tangan kiri Terangkat-rangkat Tangan motor ni Wah 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 Tangan nyuap tangan kiri Apa masalah Tak boleh ustaz ni protokol Tanda protokol Sunnah Nabi kanan Makan tangan kanan Itu caranya Dulu orang bukit go Tengok banyak duit Saya dengar cerita lah Western some more katanya Wah tak mudahlah Cakap orang putih tak berhenti Tapi makan western Ada budak zenith cerita Tak tahulah siapa Tapi katanya orang sini Datang ke zenith Cakap order western je Ya pakcik nak makan apa Chicken chop Pakcik seorang lagi makan apa Bagi saya chicken chop Tapi tak nak ayam Untuk kau kambing Budak tu garu kepala Kenapa Rupanya lencau Tapi tak apalah Tak pandai cakap orang putih Duit berkepuk Wallet atas meja Tak boleh duduk pun Bek duit ni atas meja Tuan-tuan bek duit Atas luar Dalam luar je sekarang Punya lah tak ada duit Boleh duduk je Dia ha Allah kata Sakit Sakit punggung Duit tebal Itu cerita dulu lah Cerita dulu je Silakan nak makan western ke Nak makan nasi ke Makan patin ke Makan apa saja Tiru cara Nabi makan Kita nak Apa lagi Nak berpakaian Tak mesti Oh saya pakaian sunnah Dah No such thing Awak pakai baju Melayu pun ok Pakai baju kot pun ok Pakai tai pun ok Tapi Tiru cara Nabi pakai Contoh bila pakai Masuk tangan kanan dulu Time pecat baju Buka baju Benda-benda begitulah Teringat saya cerita Zaman Nabi Musa Zaman Nabi Musa Zaman Piraun Piraun ni Dia ada satu tabiat Tiap-tiap minggu Dia akan buat Panggil pelawak-pelawak Buat persembahan Macam Maharaja Lawak Mega jugalah Kurang lebih Seminggu sekali Dia panggil Pelawak-pelawak Mesir Buat persembahan Masa tu Yang paling Pelawak sekali Atau raja Kepada segala pelawak Namanya Yoyo 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 buat persembahan Satu ketika Yoyo Dia buat persembahan Dia tiru cara Nabi Musa Nabi Musa kan Dia pernah campurkan Tongkat jadi ular Itu dalam surah Taha ayat 70 Nabi Musa Campur tongkat Tongkat berubah Jadi ular Jadi Yoyo pun tiru lah Buat persembahan Hantar-hantar Dia bawa tali Bawa tongkat Dia campur tongkat dia Lepas tu campur tali Kena jadi ular Melompat-lompat Dia terkejut eh Jadi Piraun Yang duduk di bawah Tepuk tangan lah Gembira Bagus Kita bagi lima ha Memang hebat betul Juri-juri Semua tak ada komen Semua terbaik Persembahan minggu ni Persembahan terbaik Dipendekkan cerita Kan Piraun Tenggelang dalam laut Seluruh bala tentera Dia kejar Nabi Musa Termasuk yang mengejar ni Adalah Yoyo Allah rekodkan dalam Surah As-Syu'ara Ayat 60-67 Kami selamatkan Kami selamatkan Musa dan rombongannya Dan kami Lemahkan yang lain Dalam peristiwa itu Piraun dan Bala tenteranya Semua mati lemah Di laut Mesir Di laut merah Nabi Musa Dan kaumnya selamat Tapi yang ajaibnya Adalah dalam peristiwa itu Yoyo Tidak mati lemah Orang jadi heran Kenapa Tanya Nabi Musa Kenapa Yoyo selamat Dalam kejadian ni Romongan ni semua mati Jawab Nabi Musa Allah bagi Bantuan pada dia Kali ni Sebab Penuh sekali Dia tiru Cara aku jalan Kata Nabi Musa Hanya kerana Yoyo Tiru Cara Nabi Musa Jalan Allah muliakan Hidup dia Kita pagi ni Kumpul Dengar cerita Nabi Niat nak tiru Nabi Bukan kerana Nak buat lawak Bukan kerana Nak menganjing Tapi kerana Cinta pada Nabi Agak-agak Apa Allah akan Bantu kita Moga keberkatan Yoyo tu dia tiru Sebab nak menganjing Kita tiru Nabi makan Sebab nak pahala Kita tiru Nabi Cara berjalan Sebab nak dapat berkat Sudah pastinya Lebih besar pahalanya lagi Allahu Akbar Allah terima kasih Ustaz Syukran Jazakumullah Khair Ustaz Badrishah Allahuddin Allah Atikal Afiyah Dan Apa yang disampaikan Dari Ustaz Badrishah Ini Masya Allah Ya guys Jadi Kisah pelawak Di zaman Firaun Bernama Yoyo Dia Untuk Apa yang namanya Membuat lawakan Seperti itu Meniru jalannya Nabi Musa Tapi Allah Selamatkan Beda halnya Dengan orang-orang Yang lain Tantara-tantara Firaun Dan Firaun Juga dimati Lemaskan Di dalam Laut Merah Seperti itu Ini Baru Fresh banget Guys Saya baru Mendengarkan Apa yang disampaikan Mudakan Senang dengan Tentang Pelawak Yang ada Dizaman Firaun Apakah teman-teman Sudah Mengetahui Atau baru Mengetahui Seperti saya Silahkan Comment Di bawah Dan Semoga Video ini Dapat Menjadi Tambahan Keyakinan Kita Dan MBI cintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. tiru apa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. kalau boleh ikuti ya teman-teman sekalian kalau kita boleh mengamalkan semua apa yang diperintah oleh Allah s.w.t. mengamalkan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. kita jalankan selagi kita boleh ya kan tapi kalau tak boleh ya kan kita mengikuti meniru macam mana Nabi Muhammad s.a.w. makan macam mana Nabi Muhammad s.a.w. jalan macam mana Nabi Muhammad s.a.w. sopan kepada orang yang lebih tua sayang kepada yang lebih muda macam itu kita kena menirunya macam mana baginda Nabi Muhammad s.a.w. insyaAllah keberkahan akan ada pada kita dan orang saja yang menghardik Nabi Musa s.a.w. hanya meniru saja untuk menjadi lawakan seperti itu Allah s.a.w. selamatkan apalagi kita yang penuh dengan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. semoga bermanfaat video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa guys untuk like, share, komen, dan subscribe-nya di channel ini dan juga di tazkirah Ustaz serta channel ofisial daripada Ustaz Badlisyah yaitu Badlisyah alauddin ofisial guys terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya saya Pamin Uludiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax